Saudara Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan anak oleh Ibu Tiri di Jalan Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan. Tersangka nyaris diamuk masa saat keluar dari lokasi prarekonstruksi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan anak berusia 6 tahun oleh Ibu Tirinya berinisial IEP digelar Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar di rumah kontrakan pelaku di Jalan Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan. Mengetahui adanya prarekonstruksi, ratusan warga memadati lokasi tersebut. Usai prarekonstruksi, tersangka nyaris diamuk masa. Wadir Krim Umum Polda Kalbar AKBP Hari Yudha Siregar bilang sebanyak 37 adegan diperagakan oleh tersangka dalam prarekonstruksi ini. Ia juga menyebut pelaku ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat 24 Agustus dengan tiga pasal berlapis. Kalau dari fakta yang kita temukan ya, diselesaikan dengan hasil BAP yang sebelumnya, ada perbuatan-perbuatan yang lain yang dilakukan oleh pelaku yang untuk saat ini diduga bukan hanya pada saat hari kejadian di Senin hingga Selasa seperti itu yang menyebabkan keopongan tinggal dunia, tapi ada perbuatan lain yang menyebabkan menyebabkan perubatan yang di jalan dunia. Keluarga ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Baru menempati kontrakam di Jalan Purnama Agung 7 pada Januari 2024. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.